Muhammad Al-Farezi Buffon memunculkan kisah heroik saat Timnas Indonesia U-19 lawan Malaysia di semifinal Piala AFF U-19-2024. Buffon bermain dengan perban di kepala. Bermain dengan kondisi tersebut, Buffon bisa jadi pemain yang turut membantu Timnas Indonesia U-19 meraih kemenangan. Tembakan Buffon dalam situasi kemelut di depan gawang Malaysia turut mendorong terciptanya gol bunuh diri. Tembakan Buffon membentur tiang dan kemudian mengenai kaki keeper Malaysia Muhammad Hazik lalu bola masuk ke gawang. Setelah gol tersebut tercipta, Buffon berlari kencang merayakan gol. Dengan kepala dibalut perban, Buffon mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya. Momen itu benar-benar terasa hangat. Selepas pertandingan, Indra Shafri menyatakan Buffon langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Indra Shafri juga menyebut bahwa kondisi Buffon bisa diketahui lebih detail pada Minggu 28 Juli pagi. Kondisi Buffon ya, ini setiap cedera saya tidak bisa mengasih respons langsung separah apa cederanya terus bagaimana penanganannya, belum bisa. Mungkin besok pagi setelah sarapan kita baru bisa mengetahui secara pasti. Tapi barusan saya dilaporkan sebelum saya hadir ke sini, dia langsung ke rumah sakit untuk menjahit alis dia yang tadi gak sempat dijahit di dalam dan sekarang lagi menuju ke RS, tutur Indra Shafri dalam sesi konferensi PR seusai pertandingan. Timnas Indonesia U-19 berhasil menang 1-0 lawan Malaysia. Kemenangan tersebut mengantar Timnas Indonesia U-19 lolos ke final Piala AFF U-19 2024 dan akan menghadapi Thailand. Laga Indonesia versus Thailand di final Piala AFF U-19 2024 akan berlangsung pada Senin 29 Juli. Terima kasih sudah nonton, update terus beritanya di Buat Makan TV, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, update terus berikutnya.